Panditia Pemilihan Kejabatan di Kabupaten Kerinci melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Rapat ini merupakan bagian dari upaya memvalidasi data pemilih sebelum dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah. Hal itu terlihat di Kejabatan Siulak dan Kejabatan Air Hagat Kabupaten Kerinci dalam rapat pleno DPSHP, setiap Panditia Pemukutan Suara PPS menyampaikan hasil pemutahiran data pemilih di luar mereka. Berbagai koreksi dan perbaikan dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat serta temuan di lapangan selama tahap verifikasi data pemilih. Untuk daftar pemilih sementara hasil perubahan di Kejabatan Siulak berjumlah 17.496 yang terdiri dari 8.641 pemilih laki-laki dan 8.885 pemilih perempuan. Sedangkan di Kejabatan Air Hangat, jumlah pemilih mencapai 9.022 yang terdiri dari 4.327 pemilih laki-laki dan 4.695 pemilih perempuan. Kegiatan ini dihadiri Panditia Pengawas Pemilu Kejabatan, Saksi Pasangan Calon Bupati, dan Wakil Bupati yang dikawal oleh TNI Pori. Panditia Pengilihan Kejabatan Siulak sudah melaksanakan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kejabatan Siulak dengan jumlah pemilih DPS HP 17.496 laki-laki 8.641 dan kerempuan 8.855 Seluruh hasil dari rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HP di tingkat Kejabatan selanjutnya akan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Kontributor BTV mulia dimelaporkan dari Kabupaten Kerinci.